Intro Rumahku, surgaku menjadi sebuah istilah yang banyak menggambarkan ciri rumah yang nyaman kenyamanan dapat mendukung kesejahteraan baik secara fisik maupun spiritual namun ada ciri rumah yang bikin penghuninya cepat meninggal dunia terutama ditinjau berdasarkan Al-Quran dan Hadis rumah merupakan tempat yang dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan namun tidak sedikit orang mengabaikan kondisi rumah yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan bagi penghuninya termasuk ke dalam ciri rumah yang bikin penghuninya cepat meninggal dunia yang pertama adalah tidak ada ventilasi udara dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 45 menjelaskan tentang pentingnya air dan udara yang bersih sebagai elemen dalam mendukung kehidupan Allah berfirman dan dia telah menciptakan dari air setiap mahluk hidup maka mengapa mereka tidak beriman Quran Surah An-Nur ayat 45 sejalan dengan penjelasan yang terkandung dalam Al-Quran para ahli kesehatan juga menjelaskan bahwa pentingnya ventilasi udara untuk mengurangi penyebaran penyakit yang kedua tidak ada sinar matahari masuk dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 16 menyebutkan bahwa pentingnya cahaya matahari dan Allah menjadikan cahaya matahari sebagai cahaya yang bersinar Quran Surah An-Nur ayat 16 para sufi mengartikan sinar matahari sebagai cahaya yang berasal dari sumber ilahi dan pembersihan jiwa dan ahli sains menyebutkan bahwa sinar matahari menjadi salah satu sumber vitamin D bagi tubuh untuk menjaga kesehatan tulang dan sistem imun yang ketiga dekat dengan pembuangan dan pembakaran sampah dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya kerusakan telah muncul di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia Quran Surah Ar-Rum ayat 41 ayat tersebut menjelaskan terkait larangan pencemaran lingkungan termasuk mendirikan rumah dekat tempat pembuangan sampah karena lingkungan yang pasti banyak tercemar larangan tersebut berkaitan dengan perilaku yang mendorong seseorang untuk menyakiti diri sendiri bahkan orang lain sedangkan dalam hadis tabi melarang umatnya untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain yang keempat tidak ada jalur evakuasi dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 195 yang artinya dan janganlah kamu menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan ayat tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya untuk mengambil tindakan pencegahan termasuk mempersiapkan jalur evakuasi yang keenam sumber air yang dekat dengan septic tank dalam Al-Quran Surah Ar-Azad ayat 11 menyatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna ayat tersebut dapat dimaknai pentingnya perencanaan termasuk dalam memastikan lingkungan tempat tinggal yang sehat selamat menikmati